hai hai all right the loading in nominasan welcome to nomor yang sabato aka nomor yang suka YouTube channel this video will be in bahasa Indonesia selamat datang by the way dan kembali lagi di Dragon Legends kali ini saya akan membuatkan video apa ya point of view sebagai beginner disini dengan akun baru ya kalian bisa lihat Z level 16 di sini it terlih setelah kalian selesai melakukan apa namanya tutorial dan melakukan beberapa apa story kalian akan dapat level segini 16 dan apa yang harus kamu lakukan itu mungkin yang jadi pertanyaannya sama cek fashion disini ambil segala hal yang ada roh kristal dan lain sebagainya ambil aja lalu masuk ke Samen karena ini video dari region festival dan banyak event terlupa untuk melakukan region festival ikat Samen disini saya akan membuat videonya pip dengan menggunakan itu ini ya usaman tapi menggunakan akun ku yang besar akun ku utama yes dan hasilnya saya mendapatkan karakter ini yang bisa dibilang parking yang bisa digunakan bahkan Iek pun ada yang bagus seperti Iek biren ini kuat sih begitu kalau kalian lihat gambarnya agak blur emang saya pilih kualitas yang bawah terus apalagi yang harus diperhatikan jika kalian baru adalah ini stardest Samen hanya ada hanya ada sampai tujuh hari atau 168 jam setelah memulai game sini mengapa spesial banner ini karena ini akan memberikan kalian satu Legends limited karakter garanti Yes 1000 sama dengan satu Legends limited karakter itu sama broken untuk sebuah game karena terkenal sekali Legends limited karakter itu memang sulit untuk didapatkan dan karakter yang the best untuk ini adalah the best untuk pemain-pemain baru adalah megeto blue pasti yang kedua adalah migat tegokui Ultra Instinct sign lalu yang ketiga adalah Gohan yang nggak bisa kalian Zenkai hingga jika karakter kalian mencapai bintang tujuh begitu itu yang harus kalian eh perhatikan jalan nggak peduli ya enggak setelah minimal jika kalian tahu apa yang kalian lakukan lalu untuk legend festival ini saya menyarankan untuk menyimpan Bruno kristal kalian dan tunggu part 2 banner ya kemungkinan besar besar bakal lebih bagus dari dua ini ya kalian enggak sabar ya Monggo silahkan Samen aja untuk review 2 banner ini yang bagus untuk pemain baru yang pernah main dan juga jika kalian ingin apa sustainable di pvp atau yang main pvp terus dengan win rate lebih mudah pakailah atau Samenlah di banner future karena sangat gigi sekali ini line up-nya dan bisa lihat sendiri ya dan lupa untuk download all ya betwek nanti ku kasih tahu caranya line up-nya itu sangat luar biasa bagus jika kalian dapet Gohan ini lalu ini lalu satu lagi terserah entah ini atau apapun itu kalian sudah bisa membantai banyak orang ininya 22 karakter inilah jadi target kalian itu bisa membantai banyak orang dan musuhnya emosi pasti dengan dua karakter yang enggak bisa mati ya dalam tanda kutip terus untuk event kali ini legend festival memberikan sesuatu yang luar biasa yaitu parking rate disini untuk dua banner ini ya tidak cuma ini 30% untuk sparking berarti kalian bisa bilang dalam puluh kali Samen kalian akan mendapatkan tiga parking kasarnya seperti itu untuk dua banner ini dan kemungkinan besar banner selanjutnya legend festival part dua bakal seperti itu juga yes tidak hanya itu kalian mendapatkan triple Z power jadi satu karakter yang kalian dapatkan sama dengan tiga karakter sebagai contoh ya kalian dapat trunks ini maka kalian akan mencapai langsung bintang 4 bintang 4 yang berarti kalian telah mendapatkan tiga karakter yang sama dan jika kalian dapat dua kali maka kalian akan mencapai tujuh bintang wow sini tapi weekend benarnya enggak terlalu penting yang lain enggak usah di perhatikanlah intinya itu aja yang mungkin berguna Oh ya untuk latihan kalian bisa melakukan ini kok saya menyalankan untuk lakukan try disini latihan kalau kalian butuh musuh yang nggak bisa mati nih tackle kalian bisa latihan set-step mungkin video ini lebih lengkap daripada versi Inggris ya ini set-step itu ya itu ya ini tackle tab dan lain sebagainya kalian bisa teknik belajar teknik disini dengan musuh yang nggak bisa bergerak mungkin di masa depan mereka akan membuatkan sesuatu musuh yang lebih bagus dan lebih menantang ya untuk latihan ya begitu jangan lupa untuk melatih karakter kalian bagai contoh ini di Renku ya harap saya juga akan membuatkan auto-click untuk pemain baru karena saya bisa bilang auto-click yang lama sudah nggak bisa dipakai obsolete begitu jadi story yang paling pentingnya adalah story kalian harus menyelesaikan story ini ya dan ingat energi yang kalian butuhkan itu nul untuk menyelesaikan story bagus kali kan dan oleh karena itu saya ingin membuat auto-click untuk itu kenapa story penting selain kalian bisa mendapatkan banyak kronokristal kalian bisa membuka salat ya supaya persaian got salat yang mana cukup strong pvp tadi bilang demikian recommended persaian goto salat disini ya untuk event sendiri event let fight disini ya kegunaannya adalah meningkatkan friendship point dan juga level Hai mengapa friendship point itu penting karena kalian bisa meningkatkan bukan meningkatkannya membuat salat ini menggunakan animasi blue card dari karakter-karakter yang kalian miliki harapnya adalah atau tersebut harus mencapai friendship rank 2 juga simple dan dengan friendship itu pun kalian juga bisa menyelesaikan misi berapa misi Oke lanjut yang penting lagi itu adalah lain leveling ya yang penting adalah soul boosting disini dan lupa untuk di soul boosting tinggi hingga full ini loh berarti sulit dong mendapatkan soul nya sulit memang untuk pemain baru di kalian bisa melakukan HoiPoi coin event ini untuk mendapatkan banyak sekali soul item dan lain sebagainya bahkan multi cc power atau item yang bisa digunakan untuk meningkatkan bintang dari LF karakter ya Legend dari finish karakter atau bagus ini penting dan juga sudah buat video untuk ini pun dalam bahasa Inggris itu tanya aja tulis aja di komen jika kalian enggak tahu enggak jelas dan lain sebagainya hanya yang jelas baik itu eh dan ini let's go Legends ini let's go Legends ini adalah event untuk pemain baru dan akan mendapatkan tim yang kiranya cocok entah saiyan agar from the movies atau Lineage of Evil yang menyarankan untuk saiyan ya gitu Jika kalian ingin saman di banner baru Legend limited agar from the movies juga bagus karena ada Zenkai Broly ya di situ Oke disini kita akan bahas event toread itu sudah berakhir sebenarnya ini adalah event untuk Vegito kalian bisa mendapatkan Vegito gratis ini ada karakter Zenkai dan bisa di Zenkai dengan atau tanpa krono kristal itu kalian akan mencapai bintang empat ya empat ya mungkin empat dan empat untuk Vegito dan kalian tinggal nambahin beberapa multisi power saja untuk membuatnya menjadi bintang tujuh lalu terus Zenkai walaupun karakter kalian belum bintang tujuh kemudian bisa menyelesaikan battle counter nggak terlalu sulit jika kalian tahu triknya terus yang selanjutnya adalah event Goku ini penting kalian jika selesai event ini langsung punya tim yang bisa digunakan di PVP bahkan untuk menyelesaikan event lanjut yang kedua adalah free-to-play Goku Black di sini ini karakter yang bisa digunakan untuk PVP juga dan ini sangat kuat ini free-to-play Goku Black begitu bahkan untuk raid ini walaupun juta berakhir ya saya tunggu raid akhir minggu ini yang bisa membuat kalian memiliki banyak krono kristal ini banyak event yang ada tinggal lakuin aja lalu event Ultra jangan lupa Ultra adalah rarity baru yang tadi bilang cukup menarik ya ini ada Ultra Goku juga Ultra Vegeta selesaiin aja dua karakter ini sangat kuat Ultra Ultra kita recommended gitu itu saja untuk video kali ini ya kalau nggak salah Oh ya jangan lupa untuk melakukan mission di sini ya ini if mission saya selesai kita tangkap semuanya dan dengan menyelesaikan ini kalian bisa bisa mendapatkan aktor gratis yang jadi bilang OP yaitu Super Gojita dengan menyelesaikan mission ini pen pen ini kita gratis kalian bisa mencapai bintang tujuh dengan mudah ya untuk Super Gojita kita juga banyak hal di event-event tinggal dilakuin aja tinggal baca-baca banyak hal yang menarik kok Abang sebenarnya main gini untuk teknik dan lain sebagainya nanti aja yang penting yang terpenting adalah menyelesaikan story selesai kebanyak saman itu ya kalian nggak tahu apa apa yang harus kalian lakukan cek aja ini di klik eh ini ada beberapa tinggal tuh lakuin aja nih if konten-konten yang belum kalian lakukan daily klik aja tinggal dilakuin semuanya itu jika kalian bingung mungkin itu untuk video kali ini terima sudah menonton semoga membantu ya silahkan ditunggu konten untuk auto-klik saya masih mencoba-mencoba komposisi yang terbaiknya nanti videonya nyusul ya mungkin satu hari atau dua hari setelah ini telat tapi disuat titis minimal meng-update auto-klik yang lama yang sudah nggak pakai sih nggak bisa dipakai sih jadi gitu aja untuk video kali ini jika ada yang kurang tolong tulis saja dikomen nanti ikut jelasin ada yang bingung silahkan tanya bebas kok Oh iya ada yang kelupaan baik tuh jadi disini ada exchange shop ya di sini dan bisa cek apa saja yang bisa kalian tukar-tukar ya shoplah toko begitu yang menarik kalian bisa beli-beli apa di sini tak saya nggak bisa menjelaskan teman semuanya hanya aja terus yang penting jangan lupa untuk mendownload segala data yang kurang ini katanya terus untuk grafik terserah kalian kalau HP kalian kentang ya lu aja kalau ini saya pakai light biar nggak berat tapi untuk akun utama pasti resolution ya terus yang penting selanjutnya adalah ini energi saving setting untuk jika kalian memilih on game akan menjadi agak patah-patah untuk HP-HP yang bagus karena cuma 6 kan cuma 6-30 fps tuangnya frame ratenya dan jika off itu 60 fps begitu ini sih recommended segini Hai hai juga enggak bagus-bagus amat jadi gitu aja sih Hai jadi gitu aja ya thank you for watching see you to the next one